Apa hukumnya orang yang berpuasa karena malu sama orang lain kalau tidak berpuasa bukan malu karena Allah subhanahu wa ta'ala Masih lumayan kalau ada orang masih malu kepada manusia kita doakan semoga di esok hari menjadi malu kepada Allah Cuman pertanyaannya adalah dari mana anda tahu dia tidak malu kepada Allah Dari mana anda tahu kalau dia tidak malu kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf bu ya izin bertanya Apa hukumnya orang yang berpuasa karena malu sama orang lain kalau tidak berpuasa bukan malu karena Allah subhanahu wa ta'ala Syukuran jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih lumayan anda punya rasa malu Yang repot sudah tidak malu Dengan manusia sekalipun Minimal paling tidak kalau belum malu kepada Allah Belajarlah malu dengan sesama manusia Agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan di depan manusia Biarpun ikhlas bukan itu judulnya Paling tidak tidak mengganggu orang Kalau dia masih malu dengan manusia tidak mengganggu yang repot sudah tidak malu dengan manusia dia makan di binggir jalan Sana kemari Masih lumayan kalau ada orang masih malu kepada manusia kita doakan semoga dia sehari menjadi malu kepada Allah Cuma pertanyaannya adalah dari mana anda tahu dia tidak malu kepada Allah Dari mana anda tahu dia tidak malu kepada Allah Atau anda sendiri yang bertanya seperti itu misalnya Pertanyaan Karena urusan malu kepada Allah sangat pribadi Kita tidak boleh suudan kepada orang Kalau ada orang berpuasa Usunudan bahasanya dia karena Allah Bukan karena malu dengan manusia Cuma kalau seandainya betul dibuka hatinya Sampai connect kepada komputer Lalu kita bisa baca Orang ini adalah puasa karena manusia Masih lumayan Dia masih menjaga syiar dohirnya Menghormati Ramadan Masih lumayan Kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk Lalu besok-besok hari menjadi malu karena Allah Ini saja Dan jangan gampang suudan kepada orang Orang sholat tidak boleh kita perasangkai buruk Orang puasa tidak boleh kita perasangkai buruk Orang melakukan kebaikan tidak boleh kita perasangkai buruk Bahkan yang melakukan kejahatan pun kita harus berfikir dulu Betulkah itu kejahatan terjadi atas kemauan dia dan yang lainnya Yang tidak baik pun kita harus berperasangkai Baik dulu Yang tidak baik Apalagi yang melakukan kebaikan Wallah alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb